Beberapa waktu lalu aku sempat sharing di TikTok bagaimana pengalaman aku menghadapi calon penjahit putih yang ternyata dia punya permasalahan di modista sebelumnya Sekarang aku pun mau cerita ini bukan mengubar aib ataupun bagaimana Tapi ini adalah fakta yang semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kamu ataupun untuk kita semua dalam meng-hire karyawan Udah itu selain masalah penjualan, marketing, endorse, tapi salah satunya yang bikin menurut aku para pengusaha setuju adalah masalah sumber daya manusia Aku adalah tipe orang yang merekrut karyawan tidak harus sempurna Yang terpenting bagi aku adalah dia mau belajar, dikoreksi, berprogres bersama dengan putih Ketika wawancara aku menemukan sosok yang bisa berpotensi ke arah yang mungkin ini bisa nih bareng-bareng kita berprogres di putih Walaupun skill yang dia punya pun masih biasa, pengalaman yang dipunya pun masih standar, portfolio yang ditampilkan juga masih banyak yang lebih bagus Aku pilih dia karena memang ada hal-hal yang baik yang ada di dia yang nantinya aku berharap bisa untuk berkembangnya putih Setelah itu berbagai hal kita support dari mulai HP, motor, dan perlengkapan kerja lainnya seperti laptop Kita support untuk dia dengan harapan hasil kerja yang dihasilkan memang menjadi meningkat Disclaimer dulu, sebelumnya ini akan membahas dua poin Yang pertama, jagalah nama baikmu di tempat kerja lamamu Yang kedua, bekerja jangan hitung-hitungan Artinya memang kita bekerja untuk digaji Hitung-hitungan yang aku maksud bukan ke arah itu Memang satu bulan selama dia kerja memakai laptop dia sendiri Dan disitu kita sudah ganti untuk fee penggantian laptop Tapi fee yang kita kasih ataupun penggantian yang kita kasih dirasa kurang Dia mengajukan dibayarkan sesuai dengan fee menyewa laptop pada umumnya di tukang rentan-rentan laptop Nah disitu kita juga balikan pertanyaan itu Kalau memang laptop ini kamu minta dibayarkan sesuai dengan fee di tukang laptop Kami juga minta motor yang kamu pakai selama satu bulan Kamu bayarkan sesuai dengan sewa motor di wilayah ini Akhirnya kita barter, disitu problem solving Kalau dia nggak hitung-hitungan kayak gitu Aku tuh, kami tuh mau kayak yaudah motor pakai aja gitu Semau kamu, terserah kamu, sebutuh kamu Tapi karena seperti itu ya sudah akhirnya motor kita tarik Selanjutnya, jagalah nama baikmu di tempat kerja Dimanapun itu Karena dunia kerja ini sempit Bisa aja kamu ketemu bos selama kamu di tempat kerja baru Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Karena aku mendapati DM dari tempat kerja lama mantan karyawan tersebut Dimana dia menceritakan tindak tanduk karyawan tersebut di tempat kerja lamanya Dan itu menjadikan pertimbanganku untuk akhiri saja hubungan kerja ini Itu menjadi pertimbangan aku Di tempat kerja lama dia, dia pernah melakukan suatu tindakan Yang merugikan kantor secara finansial Dengan pertimbangan itu aku akhiri hubungan kerja Jejak digital ataupun jejak tempat kerja lamamu tuh bisa banget ditelusuri Apalagi kalau bos selama kamu tahu kamu kerja di putih Gampang banget nyari owner putih siapa Karena di Instagram putih pun kepasang owner Nisa Hoyrina Pasti para pengusaha setuju Salah satu PR terbesar kita para entrepreneur Para pengusaha adalah urusan SDM atau sumber daya manusia Semoga yang lagi berjuang nyari karyawan yang loyal Yang mungkin sesuai dengan harapan Semoga cepat terrealisasi Dan kalau kamu karyawan Semoga kalau lagi nyari kerja Semoga cepat dapat tempat kerja yang cocok juga Itu dia sharing aku hari ini Semoga bermanfaat ya Sampai ketemu di selanjutnya